Intro Shalom Apa kabar jemaah GBI KAW? Antusias, just do it, yes Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, haleluya Seharusnya hari ini adalah Pak Agus Gunawan Yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan Tetapi Pak Agus ada, apa namanya, ngantertamu ya Pak Gem ya Karena Pak Agus ini seorang pengusaha Sehingga harus mengantertamu, sehingga minta izin Ya sore, tetapi dia tetap mendoakan setiap kita semua Karena Pak Agus Gunawan tidak bisa, jadinya Joshua Gunawan Minggu depan dilayani oleh Pak Johannes Gunawan Ya jadi memang yang namanya Gunawan itu berguna untuk kawan-kawan Yang mencari katakan amin Mari angkat tangan kananmu tinggi-tinggi di atas kepala Sama-sama katakan bersama-sama dengan saya Saya adalah orang yang paling dicintai Tuhan Saya adalah orang yang paling disayang Tuhan Saya adalah orang yang paling diberkati Tuhan Kuasa Tuhan atas saya melimpah Dan saya lebih dari pemenang Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Haleluya Bapak bilang Tuhan terus Bapak Ibu ucapkan hal-hal yang positif Karena saya percaya Bapak Ibu di saat kita berfokus kepada Kristus Ya kita menerima kekuatan daripada Tuhan Yang percaya katakan amin Sebelum saya masuk Bapak Ibu saya mau memperkenalkan Buse ini bisa fotonya Oma Weli sebentar Ya jadi di Sutorojo Prima itu Bapak Ibu di timur gereja kita Ada Oma-Oma yang sangat luar biasa Saya sendiri kagum Ini Bapak Ibu Omanya tadi foto bersama-sama dengan saya Ini Oma umur 93 tahun Eh gak ada tepuk tangan nih Bapak Ibu Ya Umur 93 tahun Bapak Ibu selalu aktif di gereja Praise and worship dia berdiri Dia nyanyi bahkan dia bilang sama saya Nyonyonyo saya dipanggil nyonyo Saya izin gak pakai masker ya nyonyo Loh gak apa-apa Oma Kenapa Oma Soal Lelek pakai masker Saya gak bisa teriak-teriak Coba bayangkan Bapak Ibu Ya dasyat Bukan hanya itu Bapak Ibu Setiap hari Setiap apa Bilang-bilang sama-sama setiap hari Jalan muteri komplek Umur 93 tahun Memorinya masih kuat Kakinya masih kuat Semangatnya masih kuat Saya berdoa Yang ada di tempat ini Yang belum umur 93 tahun Harus jauh lebih semangat Karena itu Bapak Ibu Sekali lagi saya tanya Apa kabar KW Antusias Just do it Yes Beri tepuk tangan yang meriah Buat Tuhan kita Haleluya Bapak Ibu banyak DM yang masuk Masuk ke handphone saya Bapak Ibu sebelum saya masuk firman ya Mengenai puasa Siapa disini ikut puasa Ya gak apa-apa Kalau Bapak Ibu mau ikut puasa Tetapi pertanyaan yang datang ke saya Seperti ini Koyos puasa Kristen itu gimana Koyos apa yang harus saya lakukan Kalau mau ikut puasa Dan sebagainya Dan sebagainya Saya cuma katakan bahwa Orang percaya puasa bukan Supaya diberkati Ya jangan katakan Aku punya pergumulan Aku puasa dulu Aku punya sakit Aku puasa dulu Aku mau ini Aku puasa dulu Boleh saja kita berharap Yang harus dikatakan amin Tetapi bukan ego kita yang utama Tetapi kita puasa Karena kita mengucap syukur Bahwa Yesus datang ke dalam dunia Untuk setiap kita semua Yang harus dikatakan amin Kita puasa Kita mengucap syukur Eh Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu ada di tempat ini Sudah tiga bulan Setengah semester Masih sehat Percayalah Itu semua karena anugerah Tuhan Yang percaya beri tepuk tangan Yang meriah buat Tuhan kita Jadi Bapak Ibu Bapak Ibu mau puasa Esther Mau puasa Daniel Mau puasa gak makan Mau puasa handphone Terserah Bapak Ibu Tapi tujuannya harus satu Yaitu mempermuliakan nama Tuhan Yang percaya katakan amin Nah hari ini saya akan masuk Bapak Ibu Yaitu hidup berfokus Kristus Ya satu tahun ini kita belajar Minggu lalu Pak Gembala Menyampaikan hal yang sangat luar biasa Yaitu dua tipe manusia Di saat menghadapi masalah Betul? Yang pertama apa? Optimis Yang kedua Pesimis Orang optimis Adalah melihat segala sesuatu yang terjadi Positif Tapi kalau orang pesimis Melihat segala sesuatu yang terjadi Negatif Loh Pak Enggak gitu Pak Ya kalau orang positif Optimis Kadang diberkati optimis Pesimis Kalau udah diberkati Terkadang menjadi positif Enggak Bapak Ibu rumahnya Di saat masalah besar terjadi Orang optimis Pasti tetap positif Ya di saat masalah besar terjadi Orang pesimis tetap negatif Betul? Kalau saya balik Di saat berkat melimpah Atas kehidupan kita Orang optimis tetap positif Di saat kita diberkati melimpah Orang pesimis Tetap negatif Nah hari ini kita akan belajar Bapak Ibu Saya gak tahu Bapak Ibu Tapi saya percaya Bahwa setiap kita memiliki Permasalahan masing-masing Minggu kemarin Bapak Ibu Bapak saya lagi telepon dengan jemaat Jemaat habis kena tipu Kena tipu oleh siapa? Oleh orang gereja Orang percaya Bisnisnya Berapa banyak Pak Gem? Lumayan Enggak boleh ngomong nominal Bapak Ibu Lumayan Lumayanya Pak Gem Besar Bapak Ibu Tetapi Bapak Ibu dia bilang Kenapa ini terjadi? Saya mau tahu Saya mau berkata Bapak Ibu Masalah tidak bisa dihindari Yang saya katakan amin Ya Mau gak Bapak Ibu Ciri-ciri Bapak Ibu hidup Punya masalah Kalau udah gak hidup Tidak ada masalah Ya Nah perhatikan Ya Karena itu judul saya Yaitu Menghadapi Masalah Dengan Sabar Ya sama-sama baca yuk Dua Tiga Menghadapi Masalah Dengan Sabar Pak Jodulnya tolong dong Pak Gitu ya Mana mungkin menghadapi masalah itu Sabar Betul gak sih? Ya Anda yang punya utang banyak disini Terus kita tetap sabar Gak bisa Pak Kalau menghadapi masalah Kalau bisa Endang wes Endang ma Endang mari Tapi Bapak Ibu yuk Hari ini kita belajar Bagaimana kita dapat menghadapi Segala situasi yang ada Dengan sabar Saya kasih contoh sederhana Bapak Ibu Pada suatu hari Ada Petani yang menanam jagung Bapak Ibu Ya pada saat Dia menanam jagung Begitu banyak Jagung yang menuai Begitu besar Ya sehingga Diketahui oleh Orang-orang desa Orang-orang kampung Bahwa hasil dari petani ini Adalah jagung-jagung terbaik Karena hasilnya besar Besar dan manis Lalu Bapak Ibu Singkat cerita Ada beberapa Anak muda Datang Mendatangi petani ini Pak Rahasianya apa? Tidak ada rahasia Ya nanam Kalau saya nanam Nanti Tuhan yang memberikan pertumbuhan Boleh gak Pak Kalau saya minta Benihnya Dikatakan Oh boleh silahkan Baik gak Bapak Ibu ya? Baik petani ini Setelah diberikan benihnya Bapak Ibu Yang dilakukan oleh Anak-anak muda Ini mulai menanam Di sebelahnya Pak Petani ini Menanam Satu hari Dikasih siram Dikasih pupuk Ya dua hari Tiga hari Empat hari Lima hari Tidak tumbuh Wah ini Pak Petani Itu hasilnya besar-besar Kenapa kok ini Tidak tumbuh Wah dia mulai frustasi Didobel Bapak Ibu Pupuknya didobel Airnya didobel Ya kan Satu minggu kemudian Ya kan Enggak tumbuh-tumbuh Ditripel Bapak Ibu Ya kan Airnya dikuatruak Dan sebagainya Akhirnya tetap Enggak tumbuh Akhirnya singkat cerita Dia komplain Pak Saya nanam Di tanah yang sama Dengan cara yang sama Dengan pupuk yang sama Dan air yang sama Kenapa Tidak tumbuh Ya Pak Petani Dengan bijak Mengatakan Kalau engkau Menanam Segala tumbuhan Harus Dengan Sabar Terkadang Sesuatu yang berlebihan Justru Tidak Baik Karena itu Kut saya yang pertama Mengapa sabar Terkadang untuk Menyelesaikan Sebuah permasalahan Hanya perlu Sabar Ini True story Bapak Ibu Ada seorang pengusaha Yang kaya Karena dia Jatuh tempo Dia Deredek Bapak Ibu Karena uangnya Tidak ditransfer Tidak ditransfer Atau kliennya Ini tanya Pak Gembala Tanya istri saya Dia takut Jatuh tempo Kurang Tiga jam lagi Dia takut Akhirnya putus asa Bunuh diri Tahu gak Bapak Ibu Setelah bunuh diri Setengah jam kemudian Uangnya cair Ini true story Tanya Pak Gembala Apa yang mau Saya maksudkan seperti ini Terkadang Kita perlu sabar Sama-sama katakan sabar Bagi Bapak Ibu Yang gak sabaran Yang hari ini Mau pulang makan Sabar Yang Bapak Ibu Hari ini Mau Apa namanya Kalau disalip Sama orang Marah-marah Saya mau beritahu Sabar Segala sesuatu Indah Padah Waktunya Sama-sama kita buka 1 Petrus 3 Ayat 13 Siapkan catatan Bapak Ibu Siapkan handphone Bapak Ibu Bapak Ibu masih bersama-sama Dengan saya Amin 1 Petrus 3 Ayat 13 Dan siapakah Yang akan berbuat jahat Terhadap kamu Jika kamu Rajin berbuat baik Nah dalam Shelaber mengatakan Dalam Alkitabnya Dia mengatakan Siapakah yang akan Mencelakakan kamu Jika kamu Rajin berbuat baik Jadi itu Petrus mengatakan Bapak Ibu Kalau kamu tidak mau Mendapatkan masalah musibah Usahakan kamu berbuat baik Meskipun Engkau berbuat baik Pada intinya Hari ini Engkau tetap menghadapi masalah Perhatikan Ini jawabannya Di ayat atasnya 1 Petrus 3 Ayat 9-10 Saya bacakan pelan-pelan Dan janganlah Membalas Apa Kejahatan Dengan Kejahatan Atau Cacimaki Dengan Cacimaki Tetapi Sebaliknya Hendaklah kamu Memberkati Karena untuk itulah Kamu dipanggil Yaitu Untuk memperoleh Berkat Sebab Siapa yang Mau mencintai Hidup Dan mau melihat Hari-hari baik Ia harus menjaga Siapa? Lidahnya Terhadap yang jahat Dan bibirnya Terhadap Ucapan Ucapan Penipu Bapak Ibu ini jelas Sekali orang pesimis Selalu membalas Kejahatan Dengan kejahatan Kalau Bapak Ibu Mulai menghadapi Masalah Mulailah Engkau menyalahkan Orang lain Betul? Ini pasti Gara-gara Bojoku Jadi salah investasi Ini pasti Gara-gara Bojoku Kakelem Hemat Ini mulai Menyalahkan Orang lain Orang pesimis Membalas Kejahatan Dengan kejahatan Bahkan Ia membalas Cacimaki Dengan Cacimaki Dan di saat Ia menghadapi Masalah Ia menghadapinya Dengan Ucapan Ucapan Menipu Tapi berbeda Dengan orang Yang optimis Siapa disini Orang optimis Lampaikan tangan Wuuu Tempuk tangan Yang meriah Buat Tuhan kita Karena orang Yang optimis Dia membalas Kejahatan Dengan Ucapan Berkat Dia membalas Cacimaki Dengan Mendoakan Mengampuni Orang tersebut Dan Menghadapi Masalah Dikatakan Dengan Dengan Bersuka Cita Berserah Di dalam Kristus Bapak Ibu Ini sudah jelas Bapak Ibu Saya dorong Bapak Ibu Kalau hari ini Ada Yuk Kita melangkah Dengan hal-hal Yang optimis Jangan Hal-hal Yang pesimis Saya lanjutkan Pembacaan saya 1 Petrus 3 S11-12 Ia harus menjauhi Yang jahat Dan melakukan Yang baik Ia harus mencari Perdamaian Dan berusaha Mendapatkannya Sebab 2 3 Mata Tuhan Tertuju Kepada Orang-orang Benar Dan Telinganya Kepada Permohonan Mereka Yang Minta Tolong Tetapi Wajah Tuhan Menentang Orang-orang Yang berbuat Jahat Bapak Ibu Janganlah kita Membalas Kejahatan Dengan Kejahatan Dacimaki Dengan Dacimaki Tapi kalau Bapak Ibu Diperbuatkan Jahat Satu hal Ucapkan Berkat Atas mereka Di saat Engkau Mengucapkan Berkat Tuhan pun Akan Memberkati Setiap Kita Semua Yang Berjaya Beri tepuk tangan Yang meriah Buat Tuhan Kita Ini ada Quotes Bapak Ibu Dikatakan seperti ini When you blame Other You give up Your power To grow Di saat Engkau Menyalahkan Orang lain Engkau Sedang Menyerahkan Kekuatan Anda Untuk Bertumbuh Ada satu Artikel Bapak Ibu Saya baca Bapak Ibu Ciri-ciri Orang Yang mau Bertumbuh Imannya Satu Dia pasti Menghadapi Masalah Udah Titik Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu Siapa Di sini Yang menghadapi Masalah Lampaikan Tangan Engkau Sedang Bertumbuh Siapa Di sini Mau Tidak Menghadapi Masalah Jangan Hidup Itu Ciri-cirinya Bapak Ibu Karena Ciri-ciri Orang Yang mau Bertumbuh Ciri-ciri Yang menghadapi Masalah Adalah Orang Yang hidup Dan Saya Bersyukur Di sini Semua Hidup Dan Bapak Ibu Masalah Apapun Yang Engkau Hadapi Tidak Akan Melebih Kekuatanmu Dan Percayalah Pada Ujungnya Karya Tuhan Yang akan Dinyatakan Sedalam Setiap Kita Tepuk tangan Yang meriah Buat Tuhan Kita Nah Mengapa Kita Perlu Sabar Yang Pertama Ada Tiga Poin Kita Sabar Karena Kristus Sumber Dalam Hidup Kita Orang Yang Tidak Sabar Artinya Dia Tidak Percaya Bahwa Penyertaan Tuhan Nyata Tapi Orang Yang Sabar Dia Percaya Bahwa Tuhan Sumber Dari Segala Kalian Yang 1 Pertus 3 Ayat 15 Saya Sempat Syok Bapak Ibu Di saat Saya Menggali Ini Dikatakan Seperti Ini Tetapi Sekalipun Kamu Harus Menderita Juga Karena Kebenaran 2 3 Apa Tidak Salah Ini Bapak Ibu Ketika Kamu Harus Menderita Juga Karena Kebenaran Kamu Akan Berbahagia Jadi Kalau Bapak Ibu Mau Bahagia Harus Menderita Nah Setelah Saya Coba Gali Bapak Ibu Kata Berbahagia Diambil Dari kata Makarios Yang Artinya Apa Bahagia Diberkati Beruntung Bahkan Saya Sempat Shock Ada kata-kata Allah Yang Maha Bahagia Jadi Bapak Ibu Kalau Saya Baca Ini Sekalipun Kamu Harus Menderita Juga Karena Kebenaran Kamu Akan Bahagia Kamu Akan Diberkati Kamu Akan Beruntung Karena Allah Yang Maha Bahagia Beserta Kita Yang Bercaya Katakan Amin Karena Itu Bapak Ibu Engkau 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 Tuhan Ada Dalam Kehidupan Kita Yang Beruntung Lalu Lalu Dilanjutkan 1 Petos 3 14 Kamu Akan Berbahagia Sebab Itu 2 3 Janganlah Kamu Takuti Apa Yang Mereka Takuti Dan Janganlah Gentar Janganlah Kamu Takuti Seperti Apa Yang Mereka Takuti Bapak Ibu Sadar gak Bapak Ibu Diciptakan Berbeda Halo Bapak Ibu Diciptakan Berbeda Dari dunia ini Kalau orang luar Mengatakan Ketakutan Dan kehancuran Tahun 2024 Engkau Beda Engkau Berharga Di mata Tuhan Engkau Tetap Kuat Engkau Tidak Tidak Gentar Engkau Tetap Teguh Kenapa Karena Tuhan Beserta Dengan kita Karena itu Bapak Ibu Di tahun 2002 2003 Masih Aja Bapak Ibu Yang takut Halo Ya Masih Aja Enggak Berani Keluar Bapak Ibu Gak pakai Masker Semua Banyak Saya sudah Vaksin Keempat Bahkan Ada yang Kelima Saya Ketujuh Termasuk Positifnya Saya mau Beritahu Kalau belum Waktunya Tuhan Tetap Memelihara Kita Kalau kita Dibikan Kesempatan Artinya Tuhan Punya Rencana Yang besar Dalam Bermanfaat Yang Jangan Takut Apa yang Seperti mereka Takuti Dan Jangan Kentar Lalu Ayat Yang ke 15 Saya Kasih Warna Kuning Aja Itu kita Baca Sama Sama Dua Diga Tetapi Kuduskanlah Kristus Di dalam Hatimu Sebagai Tuhan Rahasia Supaya Engkau Tidak Takut Rahasia Supaya Engkau Tetap Teguh Rahasia Supaya Engkau Tetap Kuat Yaitu Kuduskanlah Kristus Di dalam Hatimu Sebagai Tuhan Di saat Engkau Mengandalkan Tuhan Sepenuhnya Bapak Ibu Ya Mungkin Keadanya Beda Mungkin Keadanya Tidak Mendukung Tapi Engkau Tidak Takut Dan Engkau Tidak Goyah Yang Percaya Katakan Amin Ya Roma 12 Ayat 2 Ya Cepat sekali Cepat ya Bapak Ibu Janganlah 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 Kamu Menjadi Serupa Dengan Dunia Ini Tetapi Berubahlah Oleh Pembaharuan Budimu Sehingga Kamu Dapat Membedakan Manakah Kehendak Allah Apa Yang Baik Yang Berkenan Kepada Allah Dan Yang Sempurna Jadi Bapak Ibu Yang pertama Kenapa Kita Perlu Sabar Karena Kristus Ada Dalam Kehidupan Kita Yang Kedua Mengapa Kita Harus Sabar Karena Iman Orang Percaya Akan Selalu Diuji Kenapa Kita Sabar Karena Iman Orang Percaya Akan Selalu Diuji Perhatikan 1 Petrus 3 15 Tetapi Kuduskanlah Kristus Di dalam Hatimu Sebagai Tuhan Yuk Kita Baca Dengan Keras Dua Tiga Dan Siap Sedialah Pada Segala Waktu Untuk Memberi Pertanggung Jawaban Kepada Tiap Tiap Orang Yang Meminta Pertanggung Jawaban Dari Kamu Tentang Pengharapan Yang Ada Padamu Ada Kata Bapak Ibu Dan Siap Sedialah Siap Sedia Itu Apa sih Bapak Ibu Ya Siap Waspada For Fokus Nah Coba Nih Saya ada Bola Saya pinjem Di sekolah Minggu Yang Nanti Tak Balik Kalau Lali Tak Bola Basket Coba Saya Bawa Bola Ini Nah Bola Ini Akan Saya Lempar Bisa Nangkep Artinya Si Siap Kaget Enggak Bola Coba Bapak 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 Lempar Lagi Kenapa Saya bisa Nangkep Karena Siap Saya Mau Ngelempar Kesana Engguk Ketoto Aku Bingung Lebih Baik Saya Lempar Ke CC Saya C C Tangkep C Nah Siap Orang yang siap Pasti diberkati Halo Kenapa Karena bisa mempertanggungjawabkan Nah Kalau saya lempar Enggak kaget Dia siap Otomatis Pasti bisa Ngembalikan Betul ya Jadi masalah itu Pasti terjadi Bapak Ibu Enggak usah Mau undang Pasti datang Halo Nah Karena itu Enggak siap Lempar lagi Nah Ini gak siap Kenapa saya minta Karena tadi saya bilang Dibalikan Ini Bapak Ibu Masalah ini Bapak Ibu Kalau hubungan dengan istri Berbahaya Lebih baik Dipertanggungjawabkan Dan diberikan secara Baik-baik Ya Enggak Itu hanya Termesu Bapak Ibu Maksud saya adalah Kalau engkau siap Sedia Di saat masalah datang Engkau tahu Apa yang harus Engkau lakukan Karena itu Di saat kita membaca Alkitab Firman Itu bukan Tiba-tiba Kehidupan Anda Berubah Tapi di saat Engkau digempur Dengan masalah Engkau tahu Apa yang harus Engkau lakukan Yang setuju Katakan amin Halo Karena itu Dan siap Sedilah Pada segala Waktu Sama-sama Kata segala Waktu Baik Engkau tidur Baik Engkau Bekerja Baik Engkau Di atas Baik Engkau Di bawah Yang namanya Masalah Tidak Kenal Waktu Contoh Sederhana Bapak Ibu Aku gak mau Menghadapi masalah Eh Yesus saja Lo dicobai Betul kan Pada saat Yesus dicobai Sebenarnya adalah Bukti dan contoh Bahwa setiap Orang percaya Juga akan Mengalami Proses Dicobai Pertanyaannya Pertanyaannya adalah Bagaimana Iman Dan Responnya Saya Dasari Sekali lagi Bapak Ibu Supaya kuat Dalam Roma 5 Ayat 2 Sampai Ayat yang kelima Bapak Ibu Yang memiliki masalah Perhatikan Baik-baik Oleh dia Kita juga Beroleh jalan masuk Oleh iman Kepada kasih karunia ini Di dalam kasih karunia ini Kita berdiri Dan kita bermegah Dalam pengharapan Akan menerima Kemuliaan Allah Dan bukan hanya itu saja Kita malah Bermegah juga dalam Kesengsaraan kita Karena Kita tahu Bahwa Kesengsaraan itu Menimbulkan Ketekunan Dan ketekunan Menimbulkan Tahan uji Dan tahan uji Menimbulkan Pengharapan Perhatikan Dan pengharapan Tidak Mengecewakan Karena Kasih Allah Telah dicurahkan Di dalam hati kita Oleh Roh kudus Yang telah Dikaruniakan Kepada kita Yang percaya katakan Amin Kemarin Bapak Ibu Saya kontak Dengan Pak Topo Ada Andri disini Pak Sutopo itu Bapak Ibu Lagi sakit Kena struk ringan Tak telepon Tak pikir lemes Tak pikir patah semangat No Dia tetap Antusias Dia bilang gini Kita orang-orang Percaya itu Koyos ya Apapun yang terjadi Kita tetap percaya Bahwa Tuhan itu baik Saya kaget Bapak Ibu Ya Kuh Bentar lagi Tak kirimi sesuatu ya Tak pikir dikirimi Panganan Saya dikirimi video Tau Bapak Ibu Video nya apa Pak Topo Tau Pak Topo ya Lagi push up Coba bayangkan Eh Bapak Ibu Anda yang gak bisa push up Ya kan Push up Bapak Ibu Lima kali Ya Bukan hanya itu Dia bawa kursi Latihan gini Bapak Ibu Diangkat gini Kuh tanganku ini Agak lemah yang sebelah kiri Tapi paling bentar lagi sembuh Luar biasa Bapak Ibu Satu hal Kalau engkau siap Di tengah situasi yang ada Engkau siap menghadapinya Percayalah Janji Tuhan Dan karya Tuhan Pasti dikenapi Tepuk tangan yang meriah Buat Tuhan kita Nah ada tokoh yang luar biasa Sebagai contoh Yaitu Martin Luther King Jr Siapa tahu ini Bapak Ibu ya Tokoh yang luar biasa Dia menuliskan Dia katakan I have a dream Bahwa tidak akan ada lagi Yang namanya Diskriminasi Ya orang kulit hitam Dan orang kulit putih Tapi Bapak Ibu Dalam Pada saat Martin Luther King Itu mengatakan Aku mau Punya visi ini Aku punya tujuan ini Temannya bilang seperti ini Bapak Ibu King Gak terlalu besar Mimpimu Enggak Aku itu sakit hati Aku selalu dikucilkan Oleh orang-orang kulit putih Aku mau bahwa nanti Orang kulit hitam Akan sejajah Dengan orang kulit putih King Kamu jok ngawur King Kita ini dari dulu Memang tabiatnya Kayak gini Ingat loh Kalau mimpimu Terlalu besar Masalahmu Juga jauh lebih besar Tahu Bapak Ibu Apa yang terjadi Bapak Ibu Yang namanya King ini Diculik Di penjara Disiksa Bahkan dia nulis Surat penjara Bapak Ibu Bahkan Akhirnya Dia ditembak mati Tapi satu hal Bapak Ibu Yang namanya King Mendapatkan Yang namanya Penghargaan Nobel Dialah yang Memperjuangkan Hak asasi Manusia Bapak Ibu Satu hal Tidak ada Yang namanya Tujuan yang sia-sia Di saat kita Berharap kepada Tuhan Dan untuk Kemuliaan nama Tuhan Tuhan pasti buka jalan Perhatikan Ini adalah kata-kata Martin Luther Kalau engkau mengalami masalah Saya akan bacakan Buat Bapak Ibu ya If you cannot fly Then run If you cannot run Then walk If you cannot walk Then crawl But by all means Keep moving Kalau Bapak Ibu Gak bisa terbang Tahu terbang Miber Melayu Ini gara-gara Pak Kebala Lenggak isau Miber Melayu Lenggak isau Melayu Melaku Lenggak isau Melaku Goleh-goleh Ya kan Kroliko apa ya Merangka Penangka Bahasa Jawa ya Berangkang Berangkang Memang Kaab ini luar biasa Berangkang Tapi apapun yang terjadi Pokoknya maju Masih Jelong Yang penting maju Move on Sama-sama kataan Move on Bapak Ibu Saya berdoa Apapun yang terjadi Besar kecil masalahmu Kalau engkau gak bisa terbang Larilah Kalau engkau tidak bisa lari Berjalanlah Kalau engkau gak bisa jalan Merangkahlah Apapun Melangkahlah dengan penuh kepastian Sebab Tuhan Beserta Kita Tepuk tangan yang meriah Buat Tuhan kita Ibrani 13 Ayat 5 Yuk sama-sama kita baca Yang warna kuning aja 5B 2 3 Aku Sekali-kali Tidak akan Membiarkan engkau Dan aku Sekali-kali Tidak akan Meninggalkan Engkau Jika Allah Di pihak kita Siapa Lawan kita Tidak ada Bapak Ibu Lebih Dari Pemenang Tepuk tangan yang meriah Buat Tuhan kita Ya Bapak Ibu Saya gak tahu Bapak Ibu Mengapa Pak Gembala Membahas mengenai Optimis dan pesimis Tapi saya percaya Bapak Ibu Ini adalah jawaban Untuk setiap kita semua Yang percaya katakan Amin Yang terakhir Bapak Ibu Sabar Karena pembelaan Akan selalu ada Kepada umatnya Amin Sekali lagi Sabar Karena pembelaan Akan selalu ada Kepada umatnya 1 Petrus 3 16-17 Dan dengan hati Nurani yang murni Supaya mereka Yang menfitnah kamu Karena hidupmu Yang saleh dalam Kristus Menjadi malu Karena fitnah mereka itu Sebab lebih baik Menderita Karena berbuat baik Jika hal itu Dikendaki Allah Daripada penderitaan Karena berbuat Jahat Pemain musik Bisa maju ke depan Ada cerita Bapak Ibu Ya Tolong Dikeluarkan Nah Richard Wombrand Siapa yang tahu Ini jarang Bapak Ibu Tetapi Waduh Ceritanya luar biasa Agak panjang Ya Tapi saya bacakan Bapak Ibu Richard Wombrand Yang juga dikenal Sebagai Nikolai Lonescu Adalah pendeta Kristen Injili Rumania Dari keturunan Yahudi Perhatikan Bapak Ibu Dia adalah Pendeta Pada saat Zaman komunis Di Rumania Selama tahun 1945 Sampai dengan 1947 Dia membagikan Satu Juta Alkitab Wow Dia membagikan Satu juta Alkitab Kepada pasukan Militer Rusia Di Rumania Dengan Perhatikan ya Ini lucu Bapak Ibu Dengan menyamparkan Alkitab Sebagai buku Propaganda Komunis Jadi Casingnya itu Diganti Bapak Ibu Hanya untuk Memberitakan firman Ya Bahkan Richard Membantu Mengatur Penyelundupan Alkitab Ke Rusia Waduh Bapak Ibu Zaman dulu itu Bertapa Berharganya Alkitab Zaman Saiki Bapak Ibu Si namanya Alkitab Ada yang Di Rumahnya Punya Alkitab Ada Pak Pas Pemberkatan Pernikahan Waduh Bapak Ibu Zaman itu Bapak Ibu Pada tanggal 29 Februari Tahun 48 Polisi Rahasia Menculik Richard Saat dia Menuju ke gereja Dan membawa Kemarkas mereka Richard Dikurung dalam Sel tahanan Utama Dia ditahan Selama Tiga Tahun Ini agak Mengenaskan Bapak Ibu Perhatikan ya Tiga tahun Di sel isolasi Yang berada 3,6 meter Di bawah tanah Perhatikan Tanpa Lampu Atau Jendela Sama sekali Di tempat Itu Para tahanan Tidak dapat Mendengar Suara Apapun Atau Melihat Cahaya Dari luar Tidak ada Suara Termasuk Bisikan Yang bisa Terdengar Begitu saja Bahkan Penjaga Penjara pun Mengenakan Lapisan Flanel Pada Sol Sepatu Mereka Agar Kesunyian Itu Menambahkan Efek Mengerikan Secara Mental Bagi Para tahanan Lalu Dia berkata Seperti ini Tidak ada Cahaya Tidak tahu Warna Biru Tidak tahu Warna Hitam Yang saya Tahu Hanya warna Abu-abu Karena Saya melihat Kulit Saya Abu-abu Saya melihat Teman Saya Abu-abu Saya melihat Sekelilingnya Abu-abu Saya berpikir Mungkin Saya sudah Puta warna Bayangkan Bapak Ibu Sudah Sebarkan Alkitab Menjelunupkan Alkitab Diculik Bapak Ibu Pertanyaan Saya Dalam Keadaan Kondisi Ini Kita Seperti Apa Belum Selesai Tak Baca Lagi Bapak Ibu Ya Tentu Bukan Tentang Komunis Yang Menderita Dia Dia Berkata Bahwa Pikiran Kami Terlalu Seperti Anak Kecil Untuk Dikuasai Kecar 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 Jadi Kalau Bapak Ibu Masih Punya Utang Tok Terus Bingung Tenang Ada Yang Lebih Parah Katanya Huruf Hurufnya Bahkan Sepasi Sepasi Kosong Di Antaranya Kadang-kadang Saya melihat Bentuk Sepasi Kosong Itu Di Benak Saya Lebih Jelas Daripada Huruf Huruf Yang Hitam Di Dalam Alkitab Untuk Mempertahankan Kewarasannya Bahkan Richard tidur Di siang hari Dan tetap Terjaga Di malam hari Dia melatih Pikiran Dan jiwanya Dengan Menyusun Dan menyampaikan Kotbah Sendirian Di penjara Apakah Anda pikir Gedeng Betul ya Tapi singkat Cerita Bapak Ibu Ya Ini sebenarnya Panjang Tapi kalau Bapak Ibu tahu Tahun 1950 Sabina Sang istri Juga Di penjara Dihajar Bapak Ibu Ya Dipukuli Bahkan Rusak Semua Tetapi Setelah Ia dibebaskan Diancam Kamu jangan menginjil lagi Kamu harus Diam Dia kata Tidak Seumur hidupku Untuk Tuhan Aku tetap Akan Memberitakan Firman Bapak Ibu bisa Lihat Ini justru Dibuat Beskopnya Bapak Ibu Next Tortured For Christ 14 Years In Komunis Prison Could Not Break His Faith 14 Tahun Di penjara Komunis Tidak Bisa Menghancurkan Imannya Dia katakan Kalau aku ada Hari ini Itu semua Karena Kristus Lalu saya Ambil Richard Wombrand Berkata seperti ini Yuk kita renungkan Perkataan ini Bapak Iman yang dapat Dihancurkan Dengan masalah Dengan tekanan Itu bukan iman Karena iman Tidak dapat Dihancurkan Yuk Bapak Bapak Ibu Renungkan Bapak Ibu Richard Bapak Ibu Mengalami masalah Yang begitu Luar biasa Tapi dia tetap Kokoh dengan imannya Kenapa Karena dia tahu Bahwa dia Menyembah Allah yang hidup Dia menyembah Raja Di atas Segala Raja Nanti tanggal 7 April Bapak Ibu Bapak Ibu Akan bersama-sama Kita akan bersama-sama Memperingati Bagaimana Yesus Mati di atas Kayu salib Untuk setiap Kita semua Dia disiksa Tapi dia jelas Melakukan Apa yang harus Dia lakukan Yaitu Menebus Dosa Kita semua 1 Petrus 3 Ayat 18 Sebagai penutupan saya Sebab juga Kristus telah mati Sekali Untuk segala Dosa kita Ia yang Benar Untuk orang-orang Yang Tidak benar Supaya Ia Membawa Kita Kepada Allah Ia yang Telah dibunuh Dalam keadaannya Sebagai manusia Tetapi Yang telah Dibangkitkan Menurut Dibangkitkan Untuk apa Supaya setiap Kita Peroleh Kemenangan Sama-sama Katakan Sabar Sama-sama Sekali Katakan Sabar Apapun Masalah Yang engkau Hadapi Sabar Karena Tuhan Ada Dalam Kehidupanmu Apapun Yang engkau Hadapi Sabar Karena Memang Imanmu Sedang Diuji Supaya Dapat Bertumbu Yang berjaya Katakan Amin Apapun Yang engkau Lakukan Masalah Apapun Sabar Karena Pembelaan Tuhan Akan Selalu Tepat Pada Waktunya Saya berdoa Bapak-Ibu Selam Tuhan Apapun Yang engkau Hadapi Engkau Sabar Karena Tuhan Membelah Kita Tuhan Yesus Memerkati